Billy Saputra diperiksa polisi, ditemani kekasih Memes. Kabar terbaru Billy dan Memes. Memes menemani kekasih Billy Saputra di kasus DNA Pro di kantor polisi. Tak heran jika banyak warganet yang mendoakan mereka untuk menjalin hubungan asmara. Meski belum mau mengungkapkan status kedekatannya dengan Memes, namun beberapa kali adik dari Al-Mahrum oleh Saputra ini kerap mengabadikan momen kebersamaannya dengan Memes Prameswari. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi khusus Badan Reserse Kriminal, Polri menjatuhalkan pemegasan terhadap Billy Saputra, DJ Una, dan Yosi Project Pop plus seorang manajer klub bola basket hingga sejumlah pesohor pada hari ini, Kamis 21 April 2022, dalam kasus penipuan dan investasi ilegal robot trading DNA Pro. Mereka diperiksa sebagai saksi. Kepala bagian penerangan umum Divisi Umas Polri, Kombes Gata Trap, Lihendoko mengatakan, untuk manajer klub basket yang diperiksa hari ini berinisial IP. Dia merupakan salah satu manajemen dari klub basket DNA Bima Perkasa, Jogja. Klub basket ini disponsori oleh DNA Pro. Melalui manajer klub Bima Perkasa, saudara IP menyampaikan akan memenuhi dan menghadiri panggilan penyidik sebagai saksi pada Kamis 21 April 2022. Kata Gata dikutip dari keterangannya hari ini. Selain IP, sejumlah pesohor hari ini juga akan diperiksa ihwal kasus tersebut, diantaranya DJ Una, Billy Saputra, dan Yosi Project Pop. Mereka diperiksa sebagai saksi karena dianggap menerima aliran uang dari DNA Pro ataupun manajemennya yang telah ditahan polisi. Rencananya, Billy Saputra juga akan dimintai keterangan dan satu lagi, Ye, yang merupakan satu personel bandnya, kata Gatot. Dalam perkara ini penyidik telah menetapkan 12 orang tersangka. Dari jumlah itu, 7 orang diantaranya telah ditahan, yaitu Rudi Kusuma, Robby Setiadi, Russell, Joshua Triyutsu Trisnofrenki yang ditangkap terlebih dahulu. Memes Prameswari mengundang Maria Fania podcast di Langit Entertainment. Tanya-tanya tentang Billy Saputra baru-baru ini, Maria Fania mendesak Billy Saputra untuk segera temui orang tuanya untuk membuktikan keseriusannya. Diketahui, kedekatan Maria Fania dan Billy Saputra masih jadi sorotan. Beberapa kali keduanya terlihat saling lempar kode seolah ingin hubungan mereka di bawah ke arah yang lebih serius. Maria Fania sendiri mengakui jika kedekatannya dengan Billy Saputra memang benar adanya. Terlebih, ia hampir setiap hari berjumpa dengan adik mendiang Olga Saputra itu di lokasi syuting. Kalau dekat mah pasti dekat, apalagi kan setiap hari hampir ketemu di lokasi syuting. Katanya dilansir dari Tribune Style. Sebagai seorang wanita, Maria Fania ingin tahu perjuangan Billy Saputra dalam menaklukkan hatinya. Sesekali iya, juga menantang Billy agar mendatangi kedua orang tuanya untuk meminta restu apabila berniat menikahi dirinya. Kita sebagai wanita pastinya pengen melihat dong keselurusan dari seorang pria. Jangan ngomong doang. Ucap Maria Fania. Kalau kamu serius, kamu datang orang tua aku dan kamu tunjukin kalau kamu serius sama aku. Gitu. Imbuhnya. Maria Fania menegaskan kepada Billy bahwa dirinya saat ini di tengah fokus mencari sosok suami bukan seorang pacar. Aku selalu bilang ke Billy, kalau aku di lokasi syuting, kalau dia lagi ceplos-ceplos apa. Ya aku bilang, aku sih carinya colon suami, Bill. Aku selalu bilang kayak gitu. Aku udah gak mau buang waktu lagi. Tegas Maria Fania. Awalnya, kedekatan Maria Fania dan Billy Saputra dituding cuma settingan dan konten semata. Justru dari konten itulah Maria Fania berharap bisa duduk di pelaminan bersama Billy Saputra. Kita kan gak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Mau ngomong sekarang gak suka atau segala macam? Kalau Tuhan gariskan itu kita gak tahu. Dari konten jadi manten, kan kita gak tahu. Pungkasnya. Seperti diketahui, beberapa kali Maria Fania kerap memberikan kode agar Billy Saputra segera menyatakan cinta kepadanya. Alih-alih terpancing, Billy Saputra enggan melakukan hal tersebut. Apa alasannya? Kabar terbaru Billy dan Memes? Kabar bahagia buat fans Billy Saputra dan Memes disebut Bill Mes. Memes Prameswari main di Trio Gabut Kursus Iman diduetkan sama Adinda Azani. Penasaran Memes menjadi apa ya? Apakah menjadi istri Billy Saputra? Penasaran? Tonton terus Trio Gabut Kursus Iman di SJTV Billy Saputra bukan nama baru di dunia hiburan tanah air. Pemilik nama asli Joni rumah Billy Iskander ini memulai debutnya di dunia hiburan lewat sketsa komedi bersama mendiang sang kakak, Olga Saputra. Di bulan Ramadan ini, Billy masih aktif bekerja dan mengambil pekerjaan stripping yang cukup menguras waktunya. Walau begitu, ia masih konsisten berpuasa. Billy Saputra mengaku lebih mudah menjalankan puasa di tengah kesibukannya karena suatu hal. Begini penjelasannya. Tak banyak yang tahu jika Billy adalah sosok yang cukup religius. Di tengah kesibukannya, ia masih tetap menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim. Begitu juga saat ibadah puasa. Saking menikmati ibadah selama bulan Ramadan, Billy mengaku puasa dapat ia lalui tanpa terasa. Kita sering banget tuh, bercanda kayak di bulan Ramadan tuh kayak gak kerasa. Billy menambahkan jika karena kesibukannya sebagai seorang aktor sekaligus presenter membuat puasanya justru terasa makin ringan. Pasalnya Billy menghabiskan hampir setiap harinya di lokasi syuting bersama teman-teman sesama artis. Tiba-tiba udah buka puasa lagi terus. Kalingan, pagi lagi. Terus syuting lagi. Udah puter-puter gitu aja. Ucap Billy Dalam video yang diunggah pada Selasa 19 April 2022, artis kelahiran Jakarta 16 Januari 1991 ini menceritakan banyak keseruan saat berpuasa di lokasi syuting. Ia mengaku senang dan bahagia bisa menghabiskan waktu beribadahnya selama Ramadan bersama rekan artis dan kru. Dan memang banyak banget keseruan di lokasi syuting di selama bulan Ramadan. Gak terasa lah puasanya. Ucap Billy Saputra Kabar terbaru, Billy dan Memes dibuat cemburu bersama kekasih Billy Saputra. Kata Billy Saputra tidur sama Maria Fania usai Billy bikin cemburu Memes tapi usaha itu gagal. Billy cerita sama Memes dibangunin sosok jin. Disuruh sahur langsung Memes kaget. Polisi menjatuhalkan pemeriksaan tiga pesohor, Rosa, Billy Saputra, dan Yossi Project Pop. Dalam kasus robot trading DNA Pro pada hari ini, selasa 19 April 2022. Ketikanya diperiksa dengan status sebagai saksi. Kepala bagian penerangan umum Divisi Umas Walri, Komisaris Besar Polisi Gatotra Plihan Doko menjelaskan, polisi akan memeriksa para selebritis tersebut satu per satu. Menurut dia, polisi sudah menjatuhalkan pemanggilan lima selebritis lainnya pada pekan ini. Itu vokalis R, harusnya Senin tapi diminta selasa. Minta di reschedule lagi yang R. Penyanyi ya? Kata Gatot saat konferensi Paris di Mabels Polri pada Senin 18 April 2022. Selain Rosa, Billy Saputra, dan Yossi Project Pop, nama selebritis lain yang akan dipanggil sebagai saksi adalah pasangan Rizky Bilar dan Lesti Kejora, Marcelo Tahito atau Elo, Putri Unia Astari Tamrin, dan seorang artis berinisial N. Elo sebenarnya dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada Senin kemarin, 18 April 2022, namun dia tidak memenuhi panggilan penyidik. Pekan lalu, polisi juga telah memeriksa desainer Ivan Gunawan yang mengakui menjadi brand ambasador DNA Pro. Ivan juga mengembalikan dana sekitar Rp 921,7 juta yang ia dapatkan. Lesti Kejora dan Rizky Bilar disebut juga mendapatkan aliran dana dari DNA Pro sebesar Rp 1 miliar. Mereka mendapatkan dana tersebut dari Stephen Richard alias Stephenus Richard, co-founder DNA Pro sebagai hadiah kelahiran anak pertama mereka. Kabar terbaru, Billy dan Memes dapat kerjaan yang sama, aplikasi belajar, yaitu aplikasi By Together. Kabarnya, download aplikasi By Together Application, dapat menghasilkan uang. Benarkah demikian? Baru-baru ini, Memes Prameswari menyusul Billy Saputra di puncak membawa makanan kesukaannya Billy Saputra. Dan melepas rindu sama Billy Saputra, dan Billy akan ngasih Memes sejenis seserahan, langsung Memes kaget. Baris Krimpolri terus memanggil sejumlah artis yang terkait dengan kasus robot trading DNA Pro. Kali ini, giliran penyanyi Marcelo Taito atau yang akrab di Sapa Erlo, hingga Billy Saputra. Jadwal pemeriksaan DNA Pro, yaitu penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudara E, kata Kabak Penum Mabes Polri Kombes Gatot Repli Hendoko kepada wartawan Kamis 14 April 2022. Gatot mengatakan, pekan depan sejumlah orang terkenal akan dipanggil. Erlo akan dipanggil pada Senin pekan depan. Sedangkan Billy Saputra akan dipanggil sehari setelah Erlo, yakni 19 April 2022. Setelah Erlo dan Billy, barulah Rizky Bilar dan Lasti Kejora, akan diperiksa. Pasangan suami istri itu akan diperiksa pada 20 April 2022. Dalam kasus robot trading DNA Pro, polisi menetapkan 9 orang sebagai tersangka. Kasus ini diduga telah merugikan membernya hingga 97 miliar rupiah. 9 tersangka yang sudah kami tetapkan, ucap Ditpit Texas Barres Krimpolri, Brigjen Wisnu Hermawan saat konferensi pers, Kamis 7 Maret. Ada 5 tersangka lain yang kini sudah berstatus sebagai DPO.